Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan presentasikan tentang HG Catering dan kami tertiri dari Audrey Priyana sebagai Social Media Strategist and Relations lalu ada Alvira Stiawati sebagai Content Illustrator dan ada Tanya Silvia sebagai Content Copywriter Nama brandnya yaitu HG Catering dengan slogan Heavenly Healthy Executive Summary Usaha HG Catering ini tuh berinovasi gaya hidup sehat Indonesia HG menciptakan makanan sehat namun tidak terasa seperti makanan sehat melainkan seperti makanan yang ada di restoran Bahan dasar yang kami pilih pun merupakan community yang berkualitas sehingga dapat dipastikan akan menghasilkan cita rasa tinggi dan mampu mendominasi pasaran yang sedang trend Pemasaran digital HG Catering akan dilakukan dengan menggunakan media sosial khususnya di Instagram Next, ada profil perusahaan Nama perusahaan itu HG Catering tanggal berdirinya 22 Februari 2022 Lama perusahaannya itu ada di Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara Jenis perusahaannya healthy food, produknya healthy catering dan emailnya ada heji at gmail Next, ada sejarah perusahaan Usaha HG Catering itu hadir karena adanya pemikiran untuk membuat masyarakat hidup lebih sehat Melihat masalah berdasarkan riset kesehatan menunjukkan 90% penduduk kurang memensi makanan sehat Namun, kesalahan masyarakat Indonesia sejak 2019 meningkat karena kesalahan kesehatan adanya virus corona Jadi dengan adanya HG, masyarakat Indonesia diberikan solusi mudah untuk mengikuti pola makanan untuk menjalani hidup yang lebih sehat, mudah dan menyenangkan Logo perusahaan Logo HG Catering ini itu bernuansa warna hijau tua dan hijau muda Warna hijau identik dengan sayur-sayuran yang menggambarkan bahwa makanan sehat Produk perusahaan HG Catering menciptakan produk berupa makanan sehat namun tidak terasa seperti makanan sehat Melainkan seperti makanan yang ada di restoran dengan berbagai menu yang bervariasi HG merupakan solusi bagi orang yang ingin tetap sehat namun ingin menikmati makanan yang lezat Makanan sehat HG Catering pun rendah kalori Menu makanan kami memiliki gizi yang seimbang mulai dari protein, karbohidat, dan lemak Analisi situasi Yang pertama di sejarah produk HG menciptakan makanan yang selalu enak tidak terasa seperti makanan sehat Menyenangkan, kekenian, dan bersih Mereka pada saat ini orang sangat ingin menjalankan hidup sehat dengan cara belora raga tidur yang cukup dan minum vitamin Tapi itu saja tidak cukup Ada hal lain yang perlu diperhatikan seperti mengonsumsi makanan sehat Maka dari itu HG menciptakan makanan sehat Evaluasi produk Evaluasi produk penting dilakukan untuk mengetahui apakah produk sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen atau belum HG perlu membuat packing lebih menarik mempromosikan lebih kuat agar premisa lebih dikenal menyendirikan inovasi frozen food agar dapat dikirim ke luar kota Untuk memperbaiki tersebut maka perlu ditingkatkan penerja teknis seleksi bahan baku Formulasi produk desain kemasan perhitungan harga poker dan produksi Analisi SWOT Yang pertama adalah strange menawarkan banyak varisnya menu makanan produk terbuat dari bahan alami dan produk mudah diperoleh Yang kedua adalah weakness tidak bisa dikirim ke luar kota brand belum dikenal masyarakat dan harganya senendung lebih mudah naik ketika harga bahan bakunya juga naik Yang ketiga adalah opportunity jumlah peminat tinggi dan adanya memiliki model penjualan online Yang terakhir adalah treat kurangnya edukasi masyarakat tentang makanan sehat belum ada yang mengenalkan makanan sehat dan munculnya banyak pesaing Next, analisis kompetitor kompetitor primernya yaitu forking clean karena sama-sama menyajikan berbahan vegan dan tidak hanya akan mendapatkan menu sayaran yang itu-itu saja Kompetitor sekundernya yaitu heat club karena menu yang tersedia lebih beragam mulai dari masakan Indonesia Thailand, Hong Kong hingga barat seperti pasta steak dan pizza Pendekatan pemasaran digital Kegiatan pemasaran digital HG Catering direncanakan akan secara organik dan berbayar yang secara organik kita akan mengunggah konten-konten menarik melalui Instagram dan Facebook agar pasar kita lebih luas agar lebih cepat dan efektif juga kita menggunakan social media ads lalu kita juga akan ada konten kolaborasi dengan beberapa influencer terkenal dan tempat olahraga terkenal di Jakarta Pemetaan pasar Secara garis besar segmentasi dan sasaran HG Catering adalah wargandinya di Jakarta dengan usia produktif 17 hingga 45 tahun dengan pemasukan setara atau di atas UMR dengan psikografisnya berorientasi pada kesadaran kesehatan tubuh suka mencoba suatu hal yang baru pengguna aktif social media dan cenderung up to date perilakunya adalah cenderung konsumtif dan menyukai hal yang praktis lalu pemusisian HG Catering sendiri adalah penyedia makanan sehat dan lesat yang ada di Jakarta Utara yang unik karena tidak hanya menyediakan fasilitas catering tapi juga menyediakan fasilitas makan di tempat disini kami punya dua strategi kreatif untuk HG Catering yang pertama adalah sebelum hari peluncuran disini kami terinspirasi dari brand make up lokal yaitu second date dimana sebelum hari peluncuran second date mereka minta influencer untuk mengupload story dengan menambahkan logo mereka 2ND8 waktu itu sempat booming di Instagram dengan hashtag whatis2nd8 lalu saat hari peluncuran second date barang-barang mereka langsung habis terjual ini juga yang kita coba terapkan di HG Catering namun dengan pasar yang lebih terfokuskan jadi kita akan berkolaborasi dengan 4 tempat olahraga di Jakarta nanti kita akan minta mereka untuk mengupload story ataupun feed tentang logo kita ataupun slogan hashtag kita dengan harapan ini pun juga akan diunggah beberapa hari saja sebelum sebelum peluncuran HG Catering dengan harapan masyarakat jadi ingin tahu apa itu HG Catering moodnya masih ada lalu saat hari peluncuran kita bisa meningkatkan sales dan juga menambah brand awareness lalu yang kedua story kita yang kedua adalah dengan menggunakan hashtag yang selalu sama yaitu slogan kita dengan harapan ketika orang mendengar ataupun membaca makanan sehat namun yang lesat tidak menyiksa rasanya langsung teringat dengan HG Catering dengan slogan heavenly healthy kemudian media kami memilih Instagram dan Facebook sebagai media pemasaran dari HG Catering dengan tujuan mencapai output dan outcome sebagai berikut menghasilkan konten Instagram yang modern menarik sekaligus informatif menghasilkan iklan Instagram yang bersifat persuasif dan juga menyediakan konten yang interaktif dan personal dengan outcome meningkatkan brand awareness meningkatkan sales dan juga menjaga customer loyalty strategi media skalanya bersifat lokal yang artinya lebih dikhususkan keluarga Indonesia dan spesifikasi medianya ada Instagram dan Facebook dimana di kedua media ini kontennya itu sama kemudian analisis media yang digunakan kompetitor kompetitor kita yaitu HitClub HitClub juga menggunakan Instagram sebagai media pemasaran mereka namun mereka memposting konten-konten berupa foto-foto menu promo menarik dan juga review pelanggan frekuensi penayangan jenis Instagram story ditayangkan 3-6 story per minggu Instagram post 3-5 post per minggu sedangkan Instagram Reels 1-3 Reels per minggu rasionalitas dan urgensi penggunaan media dengan memilih Instagram sebagai media pemasaran dari HG Catering kami yakin HG Catering akan berkembang dengan cepat karena Instagram sangat relevan dengan target pasar HG yaitu anak muda eksekusi yang berisi jadwal publikasi antara lain tanggal 1-4 Februari 2022 kami melakukan riset tempat gym dan juga influencer mana yang paling cocok dengan budget dan juga brand dari HG Catering tanggal 5 Februari kami melakukan pertujuan dan juga pembayaran terhadap tempat gym dan juga influencer yang telah disepakati tanggal 6 dan 7 kami melakukan briefing dengan influencer dan juga tempat gym mengenai kolaborasi dan endorsement yang akan dilakukan sedangkan tanggal 8 sampai 10 kami akan fokus untuk membuat konten yang berupa konten story post dan juga reels di tanggal 11 Februari kami akan melakukan pengecekan akhir mengenai konten-konten yang akan diposting pertanggal 12 Februari 2022 konten kalendam dan mockup konten di tanggal 12 Februari di mana kita pertama kali memposting konten kampen kami kami akan memposting mengenai coming soon di mana ada 3 foto dan ada logo hiji di tengah-tengahnya dan di tanggal 13 Februari kami akan posting konten edukatif tentang pentingnya makan sehat beserta captionnya di tanggal 14 Februari kami juga akan posting konten edukatif tentang mitos atau fakta bahwa makanan tanpa lemak lebih sehat ini adalah caption untuk tanggal 14 Februari kita kasih tau di caption bahwa hal itu adalah mitos beserta penjelasan ilmiahnya di tanggal 15 sampai 17 Februari kami akan posting konten kolaborasi dengan 4 tempat gym beserta captionnya kaligus di tanggal 15 dan 17 kami akan sisipkan dengan konten edukatif dan juga interaktif seperti games disorder ini di akhir games kami akan posting konten edukatif mengenai tabel nutrition fact dari makanan-makanan yang tadi disebutkan di tanggal 18 Februari kami mengapulit Ariel sedangkan judul rahasia sehat bisa makan di tanggal 19 Februari kami memberitahu bahwa akan ada opening pada tanggal 22 Februari dan kami memberitahu lokasi dan waktunya di tanggal 20 Februari kami memberitahu apa saja menu-menu yang ada di Hiji Catering di tanggal 21 Februari kami memberitahu apa saja makanan-makanan yang ada di Hiji Catering di 22 Februari ada launching day dan grand opening di tanggal 23 Februari kami mengadakan promo Dying In by One Gate One dengan syarat dan ketentuan yang berlaku lalu di hari Kamis tanggal 24 Februari kita akan mengupload dokumentasi kegiatan tanggal 22 Februari lalu hari Jumatnya tanggal 25 kita akan memberikan pengumuman akan adanya acara giveaway dan berikut adalah captionnya lalu di tanggal 26 dan 27 Februari lalu ketika hari Sabtu dan Minggu kita akan memberikan konten endorse dengan influencer dan berikut adalah hal-hal yang bisa dibicarakan oleh influencer lalu tanggal 27 itu juga kita akan memberikan konten interaktif berupa story seperti yang sebelumnya permainan this or that dan kita juga memberikan quotes lalu di tanggal 28 Februari kita memberikan pengumuman pemenang untuk giveaway kita akan memention tiga orang pemenang dan berikut adalah captionnya ini adalah budget campaign kami terdiri dari Instagram ads biaya peralatan penunjang seperti tripod kolaborasi dengan empat tempat gym endorse empat kategori influencer dengan total 20 influencer biaya giveaway dan juga biaya tak terduga dengan total biaya sekitar 76.550.000 dan yang terakhir evaluasi dilakukan perminggu dilakukan dengan metode fitur inside Instagram dengan tiga subkategori ada activity content dan juga audience evaluasi hasil bisa dilakukan melalui beberapa pertanyaan antara lain apakah kegiatan campaign pemasaran sudah berhasil dilakukan atau belum apakah output dan outcome sudah sesuai dengan yang diharapkan setinggi apa awareness yang didapat berapa banyak sales yang dihasilkan dan juga apakah customer loyalty sudah terjaga dengan baik atau belum sekian presentasi dari kelompok 6 terima kasih selamat menikmati